Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik sahabat petani semua Pada kesempatan kali ini kita akan belajar Tutorial bagaimana cara mempersiapkan Bibit cabai Mulai dari persiapan benih sampai siap tanam Ingin tau video lengkapnya? Saksikan video ini sampai selesai Intro Intro Oke baik sahabat petani semua Kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV Pada kesempatan kali ini siswa yang telah saya jelaskan di awal tadi Kita akan membahas bagaimana cara membuat bibit cabai Mulai dari persiapan benih sampai siap tanam Nah ini menjawab komentar dari sahabat petani semua Yang sering muncul di kolom komentar Bagaimana kelanjutan dari video kami yang pertama kedua Dan ini adalah video kami yang ketiga Buat teman-teman yang belum menonton video kami tentang persemayan sebelumnya Bisa klik link di atas Karena di video tersebut kita sudah menjelaskan bagaimana cara mempersiapkan gitu Dan sekarang adalah eksekusinya Bisa teman-teman lihat sebelum kita masuk pada video intinya Ini adalah contoh bibit cabai yang sudah siap tanam Bisa dilihat sangat hijau kemudian sangat cubur Dan insya Allah kita akan membocorkan Kiat-kiat menghasilkan bibit cabai yang seperti ini Oke baik sahabat petani semua kita langsung pada tutorialnya Jadi yang pertama adalah kita menyiapkan media Ini adalah media yang kita siapkan seperti yang kemarin kita di video sebelumnya Ini adalah hasilnya Kemudian ini adalah proses pertama yaitu Pembasahan Jadi dibasahi terlebih dahulu supaya kondisi atau media itu dalam kondisi lembab Yang perlu dicatat ini adalah sampai batas lembab Bukan sangat lembab Kalau nanti sangat lembab itu nanti akan berdampak pada daya kecambah Karena benih yang kita masukkan itu bisa terlalu lembab akhirnya busuk Jadi terjadi gagalan pada proses perkecambahan Oke baik sahabat petani semua setelah kita melakukan pembasahan atau melembabkan media Langkah selanjutnya adalah kita menyiapkan amunisi untuk menjaga benih supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan Setidaknya ada tiga pahan Yang pertama itu adalah asam humat Untuk asam humatnya sendiri kita menggunakan sekitar 1.4 sendok ya Sekitar ujung sendok itu untuk takaran air sekitar 7 liter Dia fungsinya adalah untuk melakukan pembenahan tanah Kemudian mempercepat cara kerja dari nutrisi yang kita berikan Nah fosfat itu nanti akan merangsang akar Kita telah melakukan beberapa percobaan penambahan asam humat Ini akan memberikan manfaat akar yang dihasilkan Itu nanti tidak terlalu panjang Tapi bulu-bulu akarnya atau yang menyerap nutrisi itu akan lebih banyak Nanti figurnya akan lebih kuat Nah selanjutnya itu juga bermanfaat terhadap antisipasi dari rebah semai Kemudian untuk nutrisinya kita menggunakan superinterfos Ini kandungannya kita lebih fokus pada fosfatnya Takarannya adalah sekitar 1 sendok makan setiap 7 liter air Seperti yang kita ketahui untuk merangsang sistem perakaran Kemudian pertunasan, kemudian mempercepat proses perkecambahan Kita fokuskan pada fosfat Nanti yang dihasilkan dari penggunaan bibit atau benih yang diaplikasikan dengan fosfat Biasanya bibitnya akan lebih kuat Pertunasannya akan lebih cepat Kemudian akarnya juga akan lebih banyak Kemudian untuk inseknya atau sipasi dari hama Ini ada sipermetrin Kita gunakan sekitar 7 atau 6 tetes untuk 7 liter Itu untuk antisipasi mulai dari semut Kemudian cacing, kemudian uret kalau dalam istilah jawanya Dan lain sebagainya Jadi ada banyak hama-hama kecil yang memungkinkan untuk memakan atau mengambil benih sebelum siap untuk berkecambah Dari 7 liter larutan ini, ini bisa digunakan untuk 7 beki atau sekitar 2800 tanaman atau 2800 bibit Itu artinya sangat irit kalau menurut saya Oke saya ingatkan kembali, jadi penyiraman pertama itu adalah menggunakan air biasa Kelembabannya seperti ini Tidak ada air yang menggenang Bagian atas tidak ada air yang menggenang Setelah itu barulah kita tambahkan larutan yang telah kita buat tadi Tapi tidak terlalu basah, hanya sebagai pembasah gitu Jadi tidak terlalu banyak Setelah media lembab atau basah Langkah selanjutnya adalah membuat lubang untuk benihnya Bisa teman-teman lihat, prosesnya adalah menggunakan jari Kemudian kedalamannya itu ada hanya sekitar 1 cm Kenapa tidak menggunakan bullpen atau yang lain gitu Menurut kami menggunakan jari itu cukup efektif karena apa? Agak besar gitu Jadi akan memudahkan kita memasukkan benih Kalau lubangnya terlalu kecil nanti akan kesulitan tepat di lubangnya Kemudian kenapa kedalamannya hanya sekitar 1 cm Menurut kami itu paling efektif Karena kalau terlalu dalam nanti akan berdampak pada proses perkecambahan Apalagi kalau mungkin ada yang media konvensional Yaitu dengan menutup dengan media tanah Nah seperti ini mungkin menurut kami telah melalui beberapa kali percobaan Dan Alhamdulillah ini menurut kami sudah cukup efektif Oke penyiraman sudah Kemudian penyiapan amunisi juga sudah Dibalas saatnya kita pada acara inti yaitu penyebaran benih Jadi kalau untuk benih bisa teman-teman pilih sesuai dengan keinginan sahabat petani semua Benih apa yang ingin disemai Tapi pada dasarnya setiap varietas hampir sama perlakuannya adalah seperti itu Kecuali mungkin untuk tanaman-tanaman yang mempunyai cangkang atau kulit cukup tebal Contohnya adalah pare dan lain sebagainya Mungkin ada perlu teknik khusus tapi kalau disemai dari biji khususnya capek itu secara umumnya sama Nah salah satu contohnya adalah ini kita menggunakan pakem 21 Alasan kami menggunakan ini sebagai media sampel ini adalah Karena ini akan ditanam pada menghadapi musim hujan Meskipun sekarang tanamnya di musim kemarau tapi nanti panennya di musim hujan Kami cenderung memilih varietas yang mempunyai tipikal buah ke atas Karena ini menghadapi nanti panennya di musim hujan Kami sarankan untuk buah yang tipenya ke atas Ini untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan dari terserang jamur Khususnya adalah patek Jadi kesimpulannya adalah kita menggunakan bibit yang minim dari resiko kegagalan Khususnya di musim penghujan Mungkin bisa setelah ini bisa langsung dimasukkan gitu ya Setelah medianya siap, pelubangan siap Kita langsung memasukkan, kemudian untuk setiap polybag itu bebas Kami biasanya hanya satu per polybag Oke setelah semua benih kita masukkan Kita tanpa menutupnya gitu ya Jadi tanpa menggunakan tanah Kita langsung tetap menggunakan mulsa hitam perak seperti ini Tujuannya adalah, ini ada maksudnya ya Casi Ini tidak salah-salah Perak ini fungsinya adalah memantulkan panas matahari atau sinar matahari Kemudian bawah bagian hitam itu menjaga kelembaban di sekitar area tanah Supaya kelembaban badan media itu terkontrol Harapannya nanti proses perkecambahan akan berjalan lancar Nah prosesnya seperti ini, ditutup seperti ini Ini menyesuaikan, tapi pada disini ini sekitar 8 hari baru bisa kita buka Ini adalah contoh, nanti akan kita tunjukkan mana yang sudah siap untuk dibuka Nah ini adalah contoh tanaman yang sudah siap dibuka Ini bukanya adalah kemarin sore Alasannya kenapa harus sore hari gitu Supaya tanaman atau benih yang kita buka ketika belum mengalami perkecambahan secara optimal Itu tidak langsung berhadapan dengan sinar matahari yang terik Makanya dilakukan pada sore hari Harapannya benih yang belum berkecambah secara optimal dapat melakukan proses perkecambahan hingga pada pagi harinya Nah resiko kematian atau pengeringan bakal akar itu lebih minim apabila dibukanya pada sore hari Nah kemudian ini nanti dengan sendirinya akan menutup Nah proses setelah pembukaan ini Untuk pengocoran kita lakukan secara rutin setiap pagi hari Untuk tanaman atau bibit yang masih usia di bawah 1 minggu 1 minggu setelah pembukaan maksudnya sampai nanti umur sekitar 14 hari Itu intervalnya adalah 3 hari sekali Kemudian untuk air yang digunakan itu hanya menggunakan air biasa Dan tekniknya adalah menggunakan sarangan gemboran atau untuk pengocor supaya lembut Jadi air yang dikeluarkan itu bentuknya lembut tidak dalam bentuk mengalir secara besar Nanti akan lebih lembut sehingga lebih merata ke dalam polybag Dan resiko kerusakan akar itu dapat diminimalisir Nah perawatan tambahan setelah kocor Nanti setelah 14 hari itu nanti kocornya secara rutin setiap pagi hari Setiap pagi hari sebelum jam 9 Kemudian perawatan tambahan atau antisimpasi dari hama dan jamur Biasanya kita menggunakan untuk insek Kita biasanya menggunakan seperti yang tadi Sipermetrin, kemudian imidacloprid, kemudian abamektin Itu disesuaikan dengan kebutuhan Kemudian untuk fungi Biasa kita menggunakan untuk bahan aktifnya klorotalonil Kemudian untuk merangsang atau menambah nutrisi Kita menggunakan mordenfol Untuk dosisnya itu adalah dosis normal untuk larutannya Tapi untuk setiap polybagnya itu sangat minim Jadi sifatnya hanya seperti pengkabutan Jadi satu tanki 16 liter itu untuk puluhan ribu polybag tanaman Nah untuk interval penyemprotan sendiri itu dilakukan setiap 7 hari sekali Dan saya ingatkan kembali itu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan media teman-teman sendiri Oke semua proses telah kita lalui Bagaimana mulai dari persiapan sampai perawatan Tapi mohon maaf tidak kita sertakan secara praktiknya langsung Mungkin nanti kalau bisa kita akan buatkan Tapi ini adalah contoh setelah melalui perawatan sedemikian rupa Hingga terbentuk tanaman seperti ini Bibit seperti ini artinya siap tanam Ini umurnya adalah sekitar 25 hari Indikator siap tanam itu bukan di harinya Karena mungkin beda lokasi Perkecambahan itu akan berbeda Nah indikatornya adalah jumlah daun ini adalah sekitar 6 Kami biasanya menanam ketika jumlah daun sudah 6 daun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jadi 6 sampai 7 itu menurut kami sangat efektif untuk dilakukan proses penanamannya Alasannya tidak terlalu kecil karena nanti ketika dihadapkan dengan lapangan Dengan situasi di lapangan itu sudah bisa beradaptasi maksimal Tapi kalau benih terlalu tua juga nanti akan berdampak pada proses adaptasi yang mungkin akan cukup lama Oke baik sahabat petani semua mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini Videonya mungkin cukup panjang karena kita mencoba menampilkan satu persatu dari proses yang kami lakukan Pada intinya kita mencoba memberikan yang terbaik Harapannya bisa diikuti oleh sahabat petani semua Tetap semangat Jangan mengeluh dan jangan lupa bersyukur Terima kasih dari saya Zaki Semoga video ini bermanfaat Dan apabila video ini bermanfaat Jangan lupa klik like, komen, share Dan jangan lupa subscribe Untuk tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami Terima kasih dari saya Zaki Salam itulah petani Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya